Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemukan terdapat 88 dari 1540 pelaku perjalanan di kawasan Puncak Bogor reaktif COVID-19. Berdasarkan rapid test mengikapinya Ridwan Kamil menghimbau agar warga menahan diri untuk berwisata. Usai rapat bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, berdasarkan rapid test yang dilakukan terhadap 1540 pelaku perjalanan di Puncak Bogor, ditemukan 88 orang yang reaktif COVID-19. Karenanya Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini menghimbau agar warga menahan diri untuk berwisata terlebih dahulu. Pihaknya terus meningkatkan kuas padaan dan akan melakukan swab test terhadap 88 orang yang reaktif COVID-19 tersebut. Pertama, kami akan terus menghimbau agar warga menahan diri untuk menahan diri untuk menahan diri untuk menahan diri untuk menahan diri. sehingga enahan diri untuk menahan 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 diri. Emil pun menyatakan pihaknya akan memfokuskan pengetesan masif COVID-19 di tiga zona, yaitu pasar tradisional, destinasi wisata, dan stasiun atau terminal. Hal tersebut karena potensi sebaran COVID-19 di tiga zona tersebut tergolong besar.